Pemirsa anjuran pemerintah agar masyarakat menghindari keramaian untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 berimbas bagi industri pariwisata di kawasan wisata Lembang, Bandung Barat. Selain mengalami penurunan omset 10 hingga 30 persen bagi para pelaku usaha pengelola wisata dan tingkat hunian hotel, pendapatan daerah pun menurun signifikan mencapai 50 persen. Dampak penyebaran virus corona dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro di kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, mengancam pengelola usaha wisata dan penginapan yang menawarkan jasa wisata bagi pengunjung yang datang dari berbagai daerah. Pengelola usaha wisata dan penginapan di Lembang sangat terpukul bahkan terancam gulung tikar karena kunjungan wisatawan dari berbagai daerah sudah berkurang pasca dibatasi kunjungan wisata. Menurut Kadis Parbud, Kabupaten Bandung Barat, Heri Partomo mengakui sektor pariwisata menjadi motor kegiatan di pemerintahan karena salah satu pemasukan pendapatan anggaran daerah cukup besar dari wisata. Dengan kondisi pandemi, semua mencari solusi agar bisa menarik wisatawan namun sesuai aturan PPKM. Jelas dengan kondisi pandemi begini mah ini tantangannya juga tidak hanya kita di pemerintah. Karena biar bagaimanapun sektor pariwisata ini menjadi motor untuk kegiatan-kegiatan di pemerintahan karena salah satu pemasok TAD yang cukup besar dari wisata saya rasa. Dan dengan kondisi pandemi ini semua memutar otak bagaimana caranya bisa menarik wisatawan sehingga dalam kondisi dengan segala macam aturan keketatan PPKM tapi tetap bisa berwisata. Tapi saya rasa yang namanya wisata semua orang butuh. Kondisi pariwisata di Lembang menurun signifikan. Liburan wisatawan daerah Kelembang mencapai 10 sampai 30 persen dibanding sebelum pandemi COVID-19 sangat jauh pencapaiannya. Tapi masih pesimis dengan kondisi PPKM baik diperpanjang sampai tanggal 22. Ya seperti yang rekan-rekan melihat, kondisi ini seperti ini. Itu penurunnya berapa persen kan kalau dia dari BLD? Kita target dari pemerintah 30 persen untuk memasukkan kamu. Tapi sementara yang bisa masuk di angka 10 persen. Kalau di weekday paling mentok di angka 8 persen. 19 saat ini kita mengalami penurunan. Jadi totalnya kurang lebih 30 persen saja huniannya. Tahun sebelumnya biasanya penuh mas. Jadi kita punya glamping ada 10 unit. Lalu punya cottage room seperti kamar hotel itu total ada 8 unit. Ada villa juga, semua biasanya full. Tapi di tahun ini memang pandemi juga mungkin sedang meningkat. Jadi tamu-tamu banyak yang cancel untuk ke tempat kami. Total sekarang 30 persen saja. Seperti diketahui sebelum pandemi, Lembang merupakan destinasi wisata di Jawa Barat yang tidak pernah sepi dari kunjungan wisatawan dari berbagai daerah maupun mancanegara. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV